Kabar meninggalnya Imam Masyikur, 25 tahun pemuda asal kabupaten, Biruen Aceh yang sedang mengadu nasib di perantauan menjadi sorotan publik. Sejumlah perantau Aceh sangat terkejut dengan peristiwa tersebut. Mereka mengaku sangat terpukul setelah mengetahui rekan mereka meninggal dengan cara tidak wajar dan sangat tidak manusiawi. Apalagi belakangan diketahui pelaku merupakan anggota Pas Pampres dan TNI. Perwakilan masyarakat Aceh di Tangerang Raya menyatakan sikap mengutuk perbuatan para pelaku yang menyiksa korban hingga meninggal dunia. Mereka juga menuntut pelaku di hukum maksimal. Korban dikenal sebagai anak yang baik dan menjadi tulang punggung keluarga. Dengan kita lihat perkembangan yang terjadi terhadap saudara kami, Imam Masyikur ini sangat keji. Kami mengutuk keras tindakan-tindakan keorogansi-orogansian yang dilakukan oleh Oknum yang hari ini dinyatakan oleh Oknum daripada salah satu kesatuan. Ini memang sangat biadab dan sangat keji. Kami mengutuk keras tindakan-tindakan yang diambil oleh mereka yang sehingga menghilangkan nyawa warga kami, masyarakat kami. Sebelumnya, korban diculik saat menjaga toko. Pelaku kemudian meminta uang tebusan sebesar 50 juta rupiah kepada keluarga korban. Namun naas korban meninggal dunia akibat penyiksaan para pelaku dan mayatnya ditemukan di pinggir sungai di kawasan Karawang, Jawa Barat. Kini para pelaku telah mendekam di sel tahanan Denpom Jaya, Jayakarta. Kasus ini pun menyita perhatian publik dan mendapatkan perhatian khusus Panglima TNI. Aril Maranus dan Syabudinatar melaporkan dari Tangerang Selatan.